Jokowi rajin bagi-bagi sertifikat Amin Rais penghibulan. Presiden Jokowi Dodo sering berkunjung ke daerah dengan salah satu agendanya membagikan sertifikat tanah kegiatan Jokowi ini disindir mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Amin Rais. Amin menilai cara Jokowi dengan membagi-bagikan sertifikat itu masih belum bisa menuntaskan permasalahan soal kepemilikan lahan. Hal ini disampaikan pendiri Partai Amanat Nasional tersebut dalam diskusi Bandung Informal. Meeting dengan topik kegagalan negara memberikan rasa aman kepada rakyat dan bangsa. Melanggar UUD 1945 Pasal 28 G1 dan hak asasi manusia di Hotel Savoy Homan Kota Bandung. Minggu, tanggal 18 Maret tahun 2018. Ini penghibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare. Tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan. Kata Amin Rais dengan situasi tersebut. Kata Amin. Pemerintah R.I. Jokowi mengalami kemunduran. Bahkan, rezim Jokowi dianggap paling mundur dibandingkan rezim-rezim sebelumnya. Ini apa-apaan, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya negeri ini memang dalam sepanjang sejarah mungkin ini paling bawah. Tegasnya, Amin secara kritis menyinggung sistem keadilan yang belum berjalan di tanah air. Bagi dia, keadilan semakin menjauh. Sesungguhnya yang kita lakukan adalah merespons pada panggilan Allah. Sedang mencoba menegakkan keadilan di negeri yang kita cintai, keadilan semakin menjauh. Keadilan ada di dalam ideologi negara Pancasila, uturnya.